Saudara-saudara, dalam episode kali ini, Nalar mendapatkan kehormatan. Ada seorang tamu yang hadir bersama kita hari ini, namanya Mas Gunadi. Seorang anak muda, seorang dokter, seorang ilmuwan. Negeri ini dibangun karena cita-cita besar, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju. Presiden Soekarno pernah berkata, beri aku anak-anak muda, maka akan aku ubah dunia. Anak muda, tamu kita hari ini, Mas Gunadi, akan bercerita, akan ngobrol dengan kita mengenai banyak hal. Selamat datang di Kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Mas Gun, selamat siang. Selamat siang, Mas Sian. Terima kasih berkenan hadir, berkenan ngobrol-ngobrol dengan kami di Nalar, Mas. Mas Gun, saya mengamati dan saya mengikuti perjalanan Mas Gun, tapi saya kira untuk teman-teman, apakah Mas Gun bisa menceritakan? Saya tahunya Mas Gun seorang dokter, seorang ilmuwan, baru saja diangkat menjadi presiden dari Indonesia Association of Human Genetics. Apakah ada yang bisa diceritakan, Mas? Sebagai anak muda dengan bukan prestasi, tetapi anak muda dengan capaian, dengan cita-cita, dengan apa yang dikerjakan sekarang. Mohon nggak, Mas Gun. Terima kasih, Mas Sian. Jadi saya akan lahir sampai SMA itu di Wanyuwangi ya, Mas Sian. Lahir tahun berapa, Mas Gun? Kenapa? Lahir tahun berapa? 79. 79. Iya. Jadi mungkin definisi anak muda tadi, kalau di bawah 45 saya masih masuk. Tapi kalau di bawah 40 saya sudah lewat. Jadi saya lahir besar di Wanyuwangi, sampai SMA, kemudian melanjutkan ke dokteran. Nah waktu itu sebetulnya belum pernah terpikir ke UGM waktu itu. Karena saya tentunya di Jawa Timur ya, ujung timur paling, ujung timur, di pulau paling timur, Jawa Timur ya, dalam hal ini. Waktu itu pertama ingin ke UNER, Air Langga. Tapi kemudian diskusi sama salah satu dokter senior di Wanyuwangi ya, karena beliau itu adalah alumni UGM. Beliau mengatakan kepada saya, sederhana saja bahwa alumni UGM itu biasanya lebih kerakyatan. Itu saja. Lebih kerakyatan? Lebih kerakyatan, jadi tidak. Saya tidak mengatakan bahwa alumni dokter lain itu tidak kerakyatan ya, itu mungkin apa namanya, nanti jangan sampai salah persepsi. Tetapi bahwa konsep kerakyatan dan pro tidak materialistis, itu sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa dokter alumni lain ada materialistis bukan. Tapi cukup itu saja menggugah saya bahwa saya akan mencoba UGM, seperti itu. Padahal waktu SMA, dulu itu istilahnya masih ada PBUD, PMDK, PBAD. Mungkin sekarang namanya ada SBM, PTN gitu ya, jalur prestasi. Ada tawaran UGM waktu itu. Tapi waktu itu saya belum mendapatkan insight dari beliau. Waktu itu saya tidak mengambil tawaran itu. Padahal mungkin ada kesempatan kalau saya mengambil jalur prestasi. Tapi saya tidak ke sana, karena saya memang tujuan awal adalah air langga, karena dekat ya. Dekat dari Banyuwangi kan hanya berapa jam. Kemudian melanjutkan di UGM, melanjutkan ke UGM, ketemu istri. Dokter itu, dokter ini mungkin hampir semua masyarakat tahu ya. Dokter itu waktunya banyak di lab, banyak praktikum, banyak kuliah, ketemunya itu-itu saja. Jadi istri juga ada di situ. Iya, teman kok asa ya. Mas Guntur spesialisnya apa mas? Bedah anak. Bedah anak. Spesialis bedah anak, tetapi sedikit agak kebalik. Maksudnya kebalik adalah saya sekolah S3 dulu, baru spesialis. Umumnya orang kan, umumnya dokter ya. Jadi karir dokter itu masih mungkin yang, mungkin ada yang sudah tahu, tetapi mungkin bagi yang belum tahu, dokter itu jalurnya ada dua. Jalur klinisi, jalur akademik. Jalur akademik kalau ingin jadi dosen misalnya. Jadi dia setelah dokter mungkin ambil S3, dan seterusnya. Tapi kalau yang klinisi, ini yang paling banyak. Bahkan kemarin survei terakhir kepada mahasiswa kami di FKKM, KUGM itu, sebagian besar itu memilih jarur klinisi. Setelah dokter, spesialis. Praktek. Kalau Mas Gun dulu, dokter, S3. Dokter, S3. Baru ambil spesialis. Oh jadi S1 langsung S3 mas? Iya. Karena tadi ada dokternya. Jadi di Jepang, beberapa negara, terutama Jepang ya, menghitung masa studi selama 18 tahun. SD 6, SMP 3, SMA 3, kuliah 6, 4 ya. Dokternya, koasnya 2. Jadi total 18. Sehingga dianggap master. Sehingga bisa langsung S3. Bisa langsung. Tapi beberapa negara di Eropa tidak. Tidak begitu. Tidak begitu. Tapi Belanda masih mau. Tapi seperti Jerman, Austria tidak mau. Dia harus ngambil S2. Meskipun sudah dokter. Jadi tergantung kebijakan negara masing-masing. Nah setelah kembali S3, baru saya spesialis. Mungkin itu yang agak berbeda. Jadi dapat dua-duanya dong Mas? Dapat dua saya. Akhirnya dapat, klinisnya dapat. Dapat, iya. Dari pengalaman selama ini Mas Gun, praktek, dan sampai sekarang, bahkan sampai dengan COVID ini. Ada nggak Mas yang menarik gitu Mas? Dari, atau yang berkesan gitu. Menjadi seorang dokter. Apakah ada case tertentu. Mungkin saya kebanyakan nonton TV ya. Nonton film, maksud saya. Saya nonton House MD. Saya nonton Good Doctor gitu kan. Kalau Mas Gun, ada nggak case yang menarik bagi Mas Gun? Iya. Mungkin antara koas sama resident ya. Koas itu ada dokter muda, calon dokter. Kalau resident, spesialis muda. Berarti calon spesialis. Pendidikannya itu berbeda ya. Kalau koas itu karena belum mempunyai lisens untuk praktek, maka dia ngikut. Ngikut spesialis di rumah sakit itu, rumah sakit pendidikan. Tapi kalau kemudian resident, dia sudah diberikan lisens. Tapi tetap under supervisi. Cuma dia sudah bisa menangani pasien. Memeriksa pasien di klinik, di poli. Kemudian kalau melakukan tindakan operasi. Tapi tentunya dengan supervisi ya. Karena dia sebetulnya sudah punya lisens sebagai dokter. Nah yang menarik adalah pendidikan resident. Kalau koas itu karena dia lebih banyak mengikuti supervisi. Dia tidak menangani pasien secara langsung karena belum punya lisens. Itu terasa cepat Mas Sian. Dua tahun tidak terasa. Tetapi resident itu stresful sangat terasa. Apapun residentnya itu pasti stresful bagi... Di mana Mas Sautentum Mas? Koas di mana, resident di mana? Kebetulan saya sama ambil-ambil di UGM ya. Sehingga rumah sakit pendidikan utamanya rumah sakit San Sito. Jadi kita koas sama resident saya itu di San Sito. Sebagai rumah sakit pendidikan utama FK, KMK, UGM. Yang bikin stres apa Mas Sautentum Mas? Karena mungkin beban ya. Beban kita mempunyai tanggung jawab menangani pasien. Dan kita juga mempunyai tanggung jawab bridging kepada supervisor. Supervisor kita kan. Kita semacam bridging-nya sebetulnya. Supervisor pasti menangani pasien langsung. Tetapi ada proses pembelajaran di sini. Nah dalam proses pembelajaran ini karena kita pastikan mungkin ada... Ada apa namanya... Saat menangani pasien ya ada pitfall mungkin ya. Kita mungkin dalam istilah kedokteran morbiditas. Kemudian ada... Mungkin ada kasus-kasus yang sangat sulit. Di saat yang sama, kita juga harus menyelesaikan studi kita tepat waktu. Kita juga ada tuntutan tesis. Jadi tetap Mas Ian. Meskipun ini pendidikan klinisi, profesi. Tetapi tetap ada akademiknya. Karena kan university base. Pada beberapa negara memang hospital base. Tetapi kalau Indonesia itu university base. Jadi artinya pendidikan profesi dibawah dari... Putri Stek ya kalau sekarang. Sehingga semua dibawah universitas. Nah sehingga kita ada akademiknya termasuk itu. Iya ada tesis. Kemudian ada jurnal reading, refrat dan sebagainya. Itu yang terkadang kalau residen ditambah beban kliniknya kan luar biasa. Itu yang kadang-kadang menurut saya cukup stress. Kenapa bedahanak Mas? Di antara sekian banyak kemungkinan spesialis. Kenapa Mas Gun memilih bedahanak? Pasti ada alasan Pak. Kebetulan tadi saya sampaikan di depan bahwa kebalik kan ya. Saya ngambil S3 dulu baru spesialis. Karena saya kan S3-nya genetik. S3 genetik kemudian dari bedah itu kan banyak ya Mas ya. Ada bedah anak, urologi, ortopedi, digestif, onkologi, vaskuler, bedah saraf, dan sebagainya. Itu yang paling dekat dengan genetik itu bedah anak. Yang paling dekat dengan genetik bedah anak? Karena kelainan kongenital, kelainan kongenital itu kelainan bawaan, kelainan yang didapatkan saat bayi itu lahir. Nah itu latar belakangnya adalah sebagian besar adalah penyakit genetik. Itu yang membuat Anda tertarik. Iya betul. Dan kemudian saya juga suka sekali dengan skill ya. Skill sebagai surgeon. Jadi sebetulnya kan kalau kita hanya bicara genetik saja, mungkin gedokter anak. Tapi kalau dengan saya juga suka skill, maka dikombain jadi bedah anak. Betul. Mas menurut Anda, sejauh apa atau sejauh apa atau seberapa sebenarnya kita memahami ilmu genetik ini mas di Indonesia? Sebetulnya pemahaman genetik itu kita sudah dapatkan waktu SMA mas Yan. SMA mungkin bahkan SMP ya. Saya agak lupa. Tapi saya SMA itu masih ingat bahwa ada namanya hukum mendelian. Betul. Saya masih ingat juga itu waktu SMA itu hukum mendelian. Iya itu hampir semua tahu ya. Saya rasa kalau dia backgroundnya ngambil IPA mungkin tahu. Jadi dari situ itu sebetulnya sudah ada pengenalan ilmu genetik. Nah kemudian itu berangkat ambil kedokteran, mengambil kedokteran maka di situ dispesifikan genetika manusia. Genetika manusia. Iya kalau biologi kan secara umum ya. Genetika bisa hewan dan sebagainya. Tetapi kemudian genetika manusia, dari situ maka kita kan jadi tahu ya bahwa kita itu manusia itu unik. Kemudian genetiknya diturunkan dari ibunya, bapaknya. Tapi kemudian tetap ada uniqueness dari individu itu. Tidak sama persis 100% dari bapak atau ibunya. Nah dari situ maka menurut saya itu menarik. Dan dengan perkembangan yang luar biasa saat ini ya teknologi, terutama kita ditunjang oleh perkembangan teknologi biologi molekuler mas Ian. Kenapa kemudian ilmu genetik itu menjadi lebih pesat. Perkembangan pesat. Iya karena perkembangan teknologi biologi molekuler sedemikian hebat. Salah satunya dengan ditemukannya NGS itu, Next Generation Sequencing. Itu yang mungkin sekarang Indonesia pun sudah mampu melakukan itu. Di Indonesia sudah se-advance apa ini mas? Perkembangan disiplin genetik ini mas. Baik dari sisi substansinya maupun dukungan infrastruktur misalnya labnya. Seperti apa mas Ian? Nah itu yang mengembirakan sekali mas Ian. Jadi artinya Indonesia itu sekarang ternyata jauh berkembang pesat infrastruktur ya. Kalau SDM, resources, sebelum waktu saya itu kuliah, itu resources-nya sudah hebat. Sudah hebat pasti. Apalagi sebesar UGM ya. Sebagian besar alumni luar negeri ya S3-nya. Dan advance sekali kelihatan dari knowledge-nya. Tapi kemudian mungkin infrastrukturnya itu terlihat dalam 10 tahun kebelakang ini. Saya sangat terbantu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Di Indonesia khususnya. Jadi dulu mungkin kita kalau mau melakukan pemeriksaan, katakanlah memeriksa penyakit X, penyakit genetik X, kita harus send ke luar negeri. Karena kita human resources ada, infrastruktur belum. Belum ada. Jadi kan nggak mungkin ya. Tapi sekarang itu nggak, Mas Yan. Human resources-nya makin luar biasa, infrastrukturnya juga didukung. Seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak perlu khawatir sekarang. Orang yang, apa, dulu kan banyak yang khawatir. Kalau kembali ke Indonesia bisa nggak ya? Sekarang nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Saya jamin. Pusatnya di mana? Apakah beberapa kampus atau hanya satu tempat di Indonesia yang tadi punya infrastruktur bagus untuk studi genetik X? Sekarang malah justru merata, Mas Yan. Merata? Ya memang, mohon maaf, sebagian besar di Jawa. Itu yang memang harus kita emphasize ya kepada pemerintah. Tentunya ini juga tugas besar bagi pemerintah. Betul. Termasuk saat pemeriksaan whole genome sequencing COVID-19. Nah ini, saya baru mau tanya soal ini soalnya. Jadi itu kan memerlukan mesin NGS yang tadi saya sebutkan. Next generation sequencing. Jadi sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya boleh ya cerita tentang sequencingnya. Sequencing itu apa? Betul, saya baru mau minta Mas Gunung cerita. Karena nggak semua teman-teman mungkin ngerti apa itu sequencing. Silahkan monggo. Sequencing itu kan sebetulnya suatu teknologi untuk mengurutkan basa nukleotida. Entah itu virus, bakteri, tumbuhan, hewan. Kita kan sebetulnya kingdomnya animal, Mas Yan. Iya, kita itu animal. Kalau kita bicara kingdom, kita mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kita itu animal kan. Cuma dengan apa namanya. Kalau istilahnya kita belajar biologi, forebrain kita itu kan. Brain kita itu kan dibagi dua ya. Dibagi tiga ya. Forebrain, otak tepan, midbrain, hindbrain. Kita itu paling berkembang forebrainnya. Kan seperti itu. Nah, itu kan menceritakan kenapa kita animal. Nah, kemudian kembali ke sequencing. Masing-masing individu atau masing-masing mahluk hidup itu kan mempunyai susunan basa yang sangat unik untuk masing-masing. Nah, itu kita urutkan basanya. Nah, kalau kita sendiri kita kenal dengan nama genom kan. Genom kita itu susunan basa sebanyak kita tiga miliar, Mas Yan. Susunan basanya? Tiga miliar. Tubuh kita satu utuh ini di kode genetik dengan genom sebesar tiga miliar tadi. Tiga miliar itu. Kemudian itu kan ada ATGC ya. Kalau dulu kita SMA masih ingat. ATGC, adenin, guanin, kemudian timin, sitosin. Saya lupa ya. Ini apa, refreshing ya, Mas Yan. Mungkin kan adik-adik SMA mungkin banyak yang menonton juga ya. Jadi bahwa kita belajar ATGC itu kedepannya sangat bermanfaat. Artinya tidak berhenti hanya apa sih manfaatnya. Ternyata, ATGC-ATGC ini kita dalam, kita pelajari lagi dalam pemahaman kita genom tadi. Kita di kode genetik, kemudian kita kode-kode genetik dalam genom tadi, tiga miliar, otomatis kan terdapat gen-gen di dalamnya. Gen-gen itu ada sekitar mungkin 30 ribu gen kita, diekspresikan menjadi protein, Mas Yan. Protein itu nanti yang mengkode misalnya protein rambut, protein kulit, sel kulit, dan sebagainya. Itu seperti itu kok. Dogma sentral, kita menyebutnya dogma sentral biologi molekuler, DNA, ya kan, ditranskripsikan menjadi RNA, kemudian baru protein. Nah kita ini ekspresi protein tubuh kita ini, gitu. Kita ini ekspresi protein? Iya, entah berupa rambut kita, sederhana bahasanya begitu. Dikenal sebagai phenotype, bahasa genetiknya. Sedangkan tadi DNA dan lain-lain itu genotype. Gen kan? Jadi mungkin saya rasa dulu kita belajar di SMA ada apa sih, phenotype? Phenotype-genotype. Iya, gitu. Nah, phenotype ini tubuh kita ini. Kita manusia ini phenotype, seperti itu. Nah kemudian genotype itu susunan dari bahasa tadi. Nah itu diurutkan dengan sequencing. Iya, yang 3 miliar tadi diurutkan tuh. Mengurutkan 3 miliar ya, Mas Ian. Nah kalau COVID, genomnya virus SARS-CoV-2 cuma 30 ribu loh, Mas Ian. Cuma 30 ribu? Cuma, tapi kita 3 miliar dibuat seperti ini. Jadi gunanya sequencing untuk COVID adalah? Mengetahui tadi ada varian-varian apa, mutasi-mutasi apa yang sehingga bermanfaat untuk kepentingan pemerintah atau yang stakeholder terkait mitigasi. Di sana. Sudah tahu tuh kemarin kan di Kudus misalnya, yang kemarin kami ditunjuk oleh Pak Menkes untuk sequencing sampel eskalasi Kudus. Delta, itu kan langsung sorenya Pak Menteri koordinasi sama Gubernur Jawa Tengah, kemudian Bupati terkait dan stakeholder terkait untuk mitigasinya. Ini varian Delta udah, nah itu kegunaan dari salah satu NGS tadi seperti itu. Mas, saya tahu Mas Gun bukan epidemiolog. Iya. Tapi kalau Mas Gun sebagai dokter, lalu secara umum melihat bagaimana COVID di tangan, menurut Mas Gun bagaimana? Kalau menurut saya, on the track ya Mas ya. On the track. Kalau kita banding, ini yang saya tangani, saya bercerita tentang penanganan whole genome-nya ya Mas ya. Mungkin yang lain karena bukan bidang saya. Yang dari bidangnya Mas. Iya. Karena kami terlibat di dalam surveillance genomik dari SARS-CoV-2, dalam ini kan dikoordinasi oleh Balit Bangkes ya, Kementerian Kesehatan, UGM termasuk salah satu anggotanya. Itu kalau kita bandingkan, kalau tidak salah ingat ya, di akhir tahun 2020, itu jumlah sequencing kita itu masih ratusan. Sekarang? Sekarang sudah 5 ribu kalau tidak salah. Dalam waktu hitungan 9 bulan ya, April. Lompatannya kan luar biasa. Meskipun karena terpaksa ya Mas ya, karena ada krisis? Bukan, bukan. Justru ada peran polisi di situ. Kebijakan. Peran polisi? Iya. Kebijakan. Saya ingin tahu, maksudnya gimana ini Mas? Kalau ada orang yang belajar polisi, saya ingin tahu ini. Peran polisi gimana bisa mendorong? Karena kemudian oleh kementerian terkait kan dibentuk konsorsium secara officially. Dibentuk officially dan ditunjuk lab-lab yang mempunyai kemampuan baik itu human resources dan juga infrastruktur. Oke. Jadi lebih terarah dan ditarget. Betul. Jadi bukan hanya karena sedang ada COVID, tapi karena polisi. Polisi. Dua hal ini tadi. Nah kemudian, jadi kami kan ada guideline-nya Mas Yian, tim surveillance genomic, tim UGM, Jawa Tengah, DIY, tim Jakarta dibagi tuh. Jakarta ada balit bankes bisa, Ekman bisa, UI bisa. Mereka membagi. Jawa Barat, PUNPAT bisa, ITB bisa. Lapkes sudah bisa. Mereka bagi sendiri. Seperti itu. Sudah. Karena itu maka kita bisa mencapai angka 4.000-5.000 dalam waktu 9 bulan. Itu menurut saya sudah capaian luar biasa. Dan dengan melihat tadi persebaran delta di mana, alpha di mana, beta di mana, kita kan belum dapat gamma. Itu kan kemudian ada dampak kepada mitigasi tadi. Jadi bisa 3T-nya lebih jalan. Karena sudah tahu, di sini ada delta. Kan seperti itu. Di sini ada delta. Dengan R0 yang 7 itu, maka tentunya penangannya pasti berbeda daripada yang tidak ada delta. Ada kemungkinan mutasi-mutasi lanjut nggak? Kalau mutasi-mutasi lanjut pasti ya. Karena itu, saya sendiri bukan ahli virologi. Tetapi kalau dari yang pernah saya pelajari bahwa mutasi virus itu rutin 2-3 kali dalam 1 bulan. Seperti itu. Jadi itu rutin terjadi. Tetapi kemudian yang perlu diwaspadaikan semacam delta itu. Tapi kalau nggak, ya kita nggak perlu khawatir berlebihan. Artinya yang diinginkan pemerintah dari pandemi ke endemi itu memang arahnya ke sana, Mas Jan. Kita memang menyiapkan diri. Kira-kira seperti ke sana. Jadi artinya masyarakat sudah tahu, Mas Jan. Sepertinya sudah. Saya kemarin naik kereta ya. Sudah pakai masker. Dan sistem satu datanya luar biasa, Mas Jan. Saya terus terang, baru kali ini naik kereta lagi. Setelah pandemi. Saya belum loh, Mas. Sama sekali saya belum naik kereta lagi. Naik kereta, Mas Jan. Yang membuat saya surprise dan sangat mengagumi ya. Mungkin perbaikan data di Indonesia yang mungkin banyak orang mengatakan data di Indonesia itu seperti yang banyak dikatakan. Tetapi saya melihat ada kemajuan luar biasa. Jadi cukup di-scan dari aplikasi. Peduli lindungi? Bukan, KAI Express malah. KAI Express malah. KAI Express langsung muncul tuh. Swap antigen saya terakhir tanggal berapa, negatif apa positif, dan saya sudah berapa kali divaksin. Takap, Mas Jan. Itu dari KAI Express loh. Dia tidak menyentuh peduli lindungi saya. Dia hanya men-scan KAI Express saya yang ada di dalam, NIK tentunya ada di sana. Jadi artinya itu juga sesuatu yang itu harus disampaikan ke masyarakat bahwa ada perbaikan sistem salah satunya data. Itu saya agak sombong dikit loh, Mas. Itu dulu saya garap loh, Mas. Oh ya, sudah. Jadi sudah jalan ya, Mas. Iya, sudah. Kalau dulu keisengan saya, Mas. Waktu itu waktu bikin SIM. Oke. Waktu itu bikin SIM, formnya itu kan suruh ngisi banyak data kan. Di Sleman sih nih, Polres. Saya coret. Nggak saya isi. Cuma saya si NIK. Polisnya ngeliatin saya, Mas. Kok nggak diisi, Pak? Saya bilang, Bapak masukkan NIK saja. Data saya pasti keluar semua. Polisnya kan jengkel liatin saya. Tapi dia masukkan NIK saja. Keluar semua. Saya bilang, ya kan, Pak. Kan jadar integrasi memang data kepolisian. Sekarang data KAI itu, Mas. Karena memang benar, Mas. Salah satu hal paling penting menurut saya yang harus kita kerjakan adalah tata kelola data. Kalau itu nggak digarap, Mas. Berantakan. Kalau di bidang saya, namanya big data, Mas. Tapi saya rasa big data tidak hanya bidang kesehatan. Semua, sekarang semua big data dengan sistem cloud yang kita nggak tahu. Ya mungkin ini tantangan juga ya. Sistem cloud ini keamanannya kan sekarang masih orang menanyakan. Apa betul data yang kita simpan di cloud tidak bisa di-hack? Itu kan pertanyaannya, Mas. Apalagi kemudian data itu menyangkut masalah individu yang bersifat konfidensial. Genetik itu konfidensial, Mas. Janda itu konfidensial. Sehingga kalau kita submit ke database yang bersifat cloud, itu kan kita sudah de-identifikasi. De-identified artinya kita tidak mungkin ada nama. Tapi minimal jenis kelamin. Seperti itu. Jadi artinya itu juga menjadi tantangan ke depannya bagi teman atau rekan sejawat yang ingin menggeluti masalah big data. Mas Gun, pemerintah ini kan punya rencana ya, Mas ya. Mendigitalisasikan semua layanan publik. Pandangan Mas Gun mengenai digitalisasi layanan kesehatan itu seperti apa? Kan cerita tadi kan menunjukkan ya, Mas ya, betapa pentingnya sebenarnya tata kola data ketika kita go digital gitu ya, Mas ya. Mas Gun sendiri melihat masa depan layanan kesehatan yang didigitalisasi ini seperti apa? Atau digitalisasi kesehatan ini prospeknya seperti apa? Ya kalau menurut saya sendiri, suatu kenisjayaan ya. Digitalisasi data tidak hanya kesehatan ya, tetapi data apapun ya. Data kependudukan dan semua. Karena kita kalau mengandalkan fisik sudah tidak mungkin, Mas. Kalau kita bicara rekamedis di suatu rumah sakit, itu setiap lima tahun kalau tidak kontrol lagi itu dihanguskan, Mas. Karena kan nggak mungkin kita menumpuk rekamedis. Jadi batas deadline-nya itu lima tahun. Batasnya lima tahun? Iya. Ada alasan nggak, Mas? Mengapa lima tahun atau? Sepertinya hanya kalau alasan praktis ya. Dianggap dia baik-baik saja lima tahun, tidak perlu kontrol. Sehingga kalau kontrol lagi dia buka baru. Oke. Dengan rekamedis nomor yang baru gitu. Nah, tapi sekarang dengan melihat sudah hampir semua rumah sakit ya, terutama rumah sakit besar sudah digitalisasikan dengan elektronik medical record, itu memang terbantu sekali. Tetapi kemudian yang tadi konsen saya sampaikan di atas, masalah breaching data itu yang harus dijaga. Jangan sampai orang yang seharusnya, terutama gini, Mas. Breaching data itu adalah pemberian, terkait pemberian wewenang. Maksudnya begini, pemberian wewenang itu harus dibatasi pada orang-orang yang memang mempunyai kepentingan di situ. Itu tetapi kalau Mas Yian tadi menanyakan di awal bagaimana prospeknya. Prospek digitalisasi. Iya, itu keniscayaan Mas Yian pasti ya. Jadi artinya hampir bisa dipastikan bahwa semua data pasti akan didigitalisasi. Tadi contoh sederhananya tadi rekamedis saja nggak mungkin ditumpuk lima tahun sebanyak itu. Dan jumlah penduduk kita kan malah cenderung dunia bertambah terus, bukannya berkurang kan. Artinya mau disimpan di mana, kalau bicara pada bidang saya Mas Yian, genetik manusia saja 3 miliar. Mau disimpan di mana kalau tidak secara digital. Saya katakanlah pasien-pasien saya ada berapa puluh gitu. Kan semua berupa digital. Dan di-cloudkan akhirnya. Karena kalaupun disimpan di komputer ya, itu memerlukan besar sekali. Penyimpanan yang besar sekali. Betul, sehingga alternatif tadi saya sampaikan. Sistem cloud ini juga sekarang merupakan alternatif yang luar biasa seperti itu. Kalau perkembangan teknologi kesehatan bagaimana Mas, menurut Mas Gun? Kan Mas Gun juga bedah ya. Misalnya perkembangan mulai dari teknologi untuk membedan, atau kemudian replacement anggota tubuh. Saya mendengar katanya sudah mulai 3D printing, misalnya untuk tulang atau menurutnya. Menurut Mas Gun gimana perkembangan? Dan di Indonesia sendiri kita sudah bisa ngejar itu, atau kita masih harus mendatangkan dari luar? Ya, kalau saya terkait bedah ya Mas Yian, kebetulan ini bedah itu kan dari awal sistemnya open dulu nih, open, dibuka gitu ya. Buka apapun, buka torak, buka abdomen, perut. Terus kemudian dikenalkan laparaskopi. Laparaskopi itu minimal invasif, jadi dimasukkan semacam kamera, kemudian alatnya kita gerakkan dari luar, kita lihat di layar depannya, monitor. Kita bisa, karena ada layar di dalam, maka irisannya kan kecil-kecil tuh. Ada 3 lubang tapi kecil-kecil, dibandingkan kalau di open kan besar. Nah kemudian kita lihat, oh itu kita operasi. Nah sekarang kan, sebetulnya nggak sekarang ya, sudah cukup agak lama robotik surgery. Dengan robot. Jadi totalnya... Robotik surgery. Iya, totalnya kita yang mengendalikan, tapi kita tidak harus di dalam ruangan itu, tapi misalnya di ruangan sebelah. Kalau yang laparaskopi, kita di situ, kita masih harus steril, ya kita harus memakai gaun operasi dan sebagainya. Tapi kalau yang robotik itu, totalnya memang ini hanya tangan-tangan robot, tangan terus kemudian. Jadi pasien berbareng itu tangan robot itu? Iya. Dikenalkan dari luar. Iya, dikenalkan dari luar. Nah ini kita, Kementerian Kesehatan sudah kerjasama dengan salah satu negara untuk mengembangkan robotik surgery di Indonesia. Sudah dikembangkan sekarang ini? Sudah, nanti rencananya alatnya robotiknya akan salah satunya ditunjuk di Sargitol. Kalau tidak salah, awal tahun 2022. Untuk sergeri apa aja itu, Mas? Iya, sergeri terutama yang paling berkembang itu ya ada beberapa ya. Bedana termasuk obstetri, kandungan, urologi, perkencingan, salah satunya itu. Cantum? Enggak? Kardiopaskuler? Sepertinya belum ya. Belum ya? Iya, jadi masih untuk yang robotik surgery tadi. Jadi ya mungkin saya belum begitu mengikuti ya untuk kardiofaskuler, tapi minimal yang saya tahu tadi. Urologi, beda anak, kandungan, sama apa tadi saya sebut satu lagi. Oke. Jadi negara... Perkembangan teknologi gitu ya, Mas? Iya. Dan satu lagi, Mas Ian, artificial intelligence. Itu juga menarik. Waktu saya ikut, sebelum pandemi ya, 2019, konferensi beda anak Eropa, di sana sudah menyampaikan bahwa bukan tidak mungkin nanti digantikan oleh sistem robotik yang... Ini tadi kan robotik masih dikendalikan. Iya. Tapi ini yang betul-betul artificial. Jadi dia sudah terlatih. Kalau ada operasi ini, maka dia yang operasi robotnya. Robotnya yang operasi, Mas? Iya, kan artificial intelligence. Ada pusatnya di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat dan mereka... Saya lupa nama. Mereka mendapatkan grant berapa miliar dolar gitu dari pemerintah. Saya membayangkan pasti gede itu, Mas? Iya, karena... Dan terbukti bahwa salah satu hasil penelitiannya, ya ini tentunya perlu penelitian lebih besar. Yang dilakukan robotik lebih precise hasilnya. Karena ini sudah terlatih. Kalau usus buntu, misalnya, ini operasi yang dipotong, ini... Dia tahu. Padahal kan operannya beda-beda, Mas. Jadi memang tentunya ya nggak... Makanya berdua-dua lucu. Iya, betul. Nah, terus kemudian kan jadi pertanyaan. Terus darter-duanya ngapain kalau dengan itu? Kan itu salah satu mungkin ada yang bertanya kemarin. Iya. Jadi, ya disebutkan sama yang presentasi itu, ya nggak bisa. Robot tidak bisa menentukan ini pasien perlu dioperasi apa tidak. Tetap kita yang memegang peranan bahwa ini adalah kita terus aspek etik itu belum tersentuh kan? Robot kan nggak? Meskipun dia secanggih-canggihnya tetap etik tetap manusia. Tetap etik. Terus kemudian counseling ke pasien, keluarga. Dari sini, Mas. Ini kan baru saja, Mas, ya. Kementeristek dulunya Kementeristek Brin, kan? Iya. Terus di... apa namanya... di lebur Kementeristeknya. Dengan Kementerian Kementerian Ristek, Kemudian Brin menjadi sendiri, kan? Kementerian Ristek Inovasi Nasional. Menurut Mas Gun, sebagai seorang ilmuwan juga, tentu Dokter Bedahana jelas, tapi juga ilmuwan. Masa depan riset kita gimana, Mas? Dengan cerita tadi. Saya tadi excited Mas Gun cerita tadi, kan? Wah, sudah semaju itu. Menurut Mas Gun, masa depan penelitian kita gimana? Masa depan sektor R&D, masa depan sektor teknologi, sains kita gimana, Mas? Iya. Memang terutama Brin, ya. BRIN ataupun peleburan RISTEK itu kita tahu semua banyak kontroversi ya. Pasti itu Mas Dian. Mas Dian juga pernah di pemerintahan, di KSP. Pasti tahu lah. Pasti ada pro dan kontra. Tetapi bagaimana kemudian kita melihat, mencoba melihat dari aspek ini kan sudah terjadi dan itu amanah undang-undang. Kan seperti itu kira-kira. Mas Dian pasti lebih ngerti lah dari saya yang bukan orang pemerintahan. Jadi artinya kalau yang kami tangkap pribadi bahwa itu kan dalam rangka supaya penelitian, perjanjiannya kalau tidak salah ya Mas Yian, mohon nanti dikoreksi kalau salah. Kalau penelitian yang dilakukan oleh BOPTN maka di bawah RISTEK. Ya, dikbut RISTEK. Tapi di luar BOPTN maka di bawah BRIN. Kalau beberapa kali kami mengikuti kuliah atau keynote speak dari BRIN itu kan disampaikan bahwa ingin menghilangkan sekat-sekat antar institusi kan tujuannya dibentuk BRIN itu. Meskipun yang kontra mengatakan bagaimana mungkin eksekusi dan monefnya dilakukan oleh lembaga yang sama. Kan begitu ya Mas Yian, kira-kira kan pro kontra-nya disana ya. Tetapi coba kita lihat saja kan artinya juga itu bukan menyalai aturan kan. Jadi kita lihat saja apakah memang yang satu organisasi besar ini memang sesuai yang tujuannya. Kalau kalau saya kan sebetulnya lebih ke arah institusi pendidikan ya. Tapi kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa infrastrukturnya tidak ditunjangkan BRIN sudah mengatakan akan memberikan welcome kan. Karena dengan konsep kampus Merdeka dan Merdeka belajarnya di Putri Stek itu membuka peluang juga. Kita juga bisa belajar penelitian dimanapun dan BRIN sangat open. Jadi artinya coba aja kita coba kita beri kesempatan dulu bagaimana ini ke depannya. Karena kalau saya sih saya sebetulnya kalau menurut istri saya sendiri saya orang yang sangat optimis Mas Yian. dan positive thinking selalu meniatur saya tadi mau bertanya karena itu Mas. Karena kan kedokteran itu pendidikan dokteran itu ada di kampus Mas. Berarti ada di Kementerian Putri Stek dan saya tahu begitu di luar itu maka rana-rana yang BRIN. Maka dari saya pertanyaan saya tadi adalah lebih banyak ke kalau begitu nanti masa depan terutama di pengetahuan di sektor pengetahuan STI ya Sains, Teknologi, Inovation di sektor kesehatan maupun di luar itu. Itu karena tadi kan Anda cerita berkembang pesat teknologinya sebenarnya. Kita harus kecap itu Mas. Menurut Mas Gun bacaan selama ini di Sarjito maupun di tempat-tempat yang Mas Gun alami ini kemampuan kita untuk mengejar itu gimana Mas? Kemampuan kita untuk kecap. Jadi kedokteran Indonesia dibanding kedokteran negara lain itu Mas. Saya nggak yakin kalau orang Mas karena orang kita itu pinter-pinter. Setidaknya setidaknya pengalaman saya Mas saya sempat mengajar di luar segala macam itu saya lihat kalau orang dikatakan orang Indonesia itu bodoh saya nggak setuju Mas. pinter. Kadang-kadang kita itu ketinggalannya ya tadi di prasarana atau di ya yang lain-lain lah Mas. Mas Gun gimana dari pengalaman di sektor kesehatan? Memandang ke depannya Mas. Ya kalau dari sektor kesehatan saya optimis ya Indonesia bisa mengejar ya. Tadi saya sampaikan juga bahwa kita bahkan dua rumah sakit sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan akan diberikan sarana robotik surgery dari rumah negeri. Itu kan salah satu usaha dari pemerintah kita mengejar dari aspek di bidang saya tentunya bedah ya. kemudian kalau aspek yang lain kalau kami melihat itu memang luar biasa perkembangannya jadi saya rasa saya tetap optimis ya. Tetap kita mungkin tidak dalam waktu dekat tetapi kalau belajar dari perkembangan genetik tadi ya. Perkembangan genetik ternyata kita sudah sejajar mas Yan. Kita sudah sejajar membanggakan ya mas Yan. Iya. Kemarin bahkan kami ditawari kerjasama whole genome sequencing dari negara maju saya juga membaca emailnya mengatakan bahwa kenapa sampelnya dikirim ke luar negeri ya. Kita kan bisa. Terus saya diskusikan dulu sama Balit Bangkes sebagai koordinator. Jawabannya sebenarnya sama seperti saya. Dr. Gunadi kita kan bisa mengerjakan sendiri katanya. Kalau dikirim ke luar negeri apa bedanya gitu kan. Terus kemudian saya menyampaikan ya tolong dibantu saya menyusun kalimat bagaimana melakukan penolakan secara halus. Karena saya tidak mau hubungan. Jadi saya mungkin kan mengatakan bahwa makanya sehingga saya koordinasi. Jadi artinya saya optimis juga perkembangan bidang kesehatan pasti juga akan demikian. Kita di bidang saya tidak kurang tahu ya mas Yan mungkin kalau saya harus bicara menyebrang bidang lain mungkin saya takut keliru ya. Tetapi khusus di bidang saya sendiri beda. Kita sudah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah concern bahwa kita harus berkembang sampai dengan robotik surgery. Seperti itu. Mas semakin ke sini kalau Mas Gunamati minat anak-anak muda masuk ke kedokteran lebih khusus lagi bedah anak atau yang tertarik ke bidang-bidang tadi ini genetik sini. Ini naik nggak Mas? Tambah banyak nggak Mas? Ya. Kalau kedokteran sepertinya sampai UMPTN saya nyebutnya UMPTN masih favorit ya. Jadi dalam spesialis itu ada 4 besar Mas. Kita menyebut ada 4 besar bedah kemudian penyakit dalam bedah penyakit dalam opskin sama anak opskin ya sama anak nah bedah ini kemudian kalau di UGM itu ada 5 Mas Jan yang sudah apa namanya sudah bisa dulu kan cuma satu waktu saya koas itu di UGM itu hanya satu bedah umum 5 tahun tapi sekarang sudah perkembangan ilmu semakin spesifik subspesialis ya jadi sehingga kemudian muncul bedah anak 2006 tahun 2006 di UGM kemudian langsung dari dokter umum maksud saya Mas Jan bedah anak ortopedi 2006 oh jadi langsung itu bukan bedah dulu bedah anak tapi langsung kalau dulu bedah umum dulu semua dulu bedah umum baru bedah anak bedah umum ortopedi bedah umum urologi sekarang langsung ada bedah umum sendiri masih jalan 4 tahun bedah anak sejak 2006 kemudian ortopedi dulu bareng kita 2006 kemudian bedah urologi sekarang urologi Mas Jan karena dia tidak lewat bedah dulu kalau zaman dulu bedah urologi sekarang urologi baru bedah saraf terakhir kita 5 jadi artinya itu menandakan bahwa kemajuan atau makin kedalaman subspesialis itu menyebabkan ilmu makin berkembang Mas Jan nah disitulah diperlukan wise ya dari kebijaksanaan masing-masing pemangku kebijakan di atas itu kan kita pendidikan spesialis itu ada 3 Mas Jan yang berperan Universitas Kolegium sama Rumah Sakit Universitas Kolegium Rumah Sakit iya Universitas tadi karena kita University Base kemudian Kolegium yang menyusun kurikulum pendidikannya Rumah Sakit pendidikan utama betul jadi ini pemangku kebijakan ini masing-masing juga tentunya pemerintah yang di atas ya apa namanya harus memahami bahwa dengan adanya makin berkembangnya ilmu makin spesifik itu tentunya akan ada overlap Mas Jan antar ini akan ada overlap keilmuan itu tentunya tidak perlu difriksikan tidak perlu difriksikan tapi disinergikan tidak perlu dibenturkan tidak perlu dibenturkan karena makin spesifik kan tapi pasti akan ada ya kayak tadi saya menceritakan dulu semua bedah umum saya hanya maaf saya hanya bisa mencontohkan bedah ya Mas Jan karena saya kurang tahu perkembangan yang ilmu yang lain kemudian kan masih berkembang nih banyak sekali nah ini kadang ada overlap Mas Jan contoh kalau di bidang saya bedah anak itu operasi apa namanya hipospadi hipospadi itu mohon maaf ada kelainan dimana lubang kencingnya tidak di ujung Mas Jan lubang kencingnya tidak di ujung mohon maaf ya ini mungkin sedikit ya kalau kedokteran kita bukan vulgar ya ini ilmu pengetahuan iya kita ilmu pengetahuan jadi lubang kencingnya tidak di ujung kemudian kita kan operasi harus diletakkan di ujung tuh gampangannya gitu kan nah itu overlap bedah anak bisa urologi bisa bedah plastik bisa gitu itu contoh-contoh halal gak usah dipertenangkan gak usah dipertenangkan itu menjadi nanti akhirnya seleksi alam jadi kalau kita seleksi alam artinya pasien nanti kan akan melihat oh dokter ini kok banyak ya pasiennya gitu ketuk tular kalau istilahnya orang Jawa ya pasti akan seleksi alam Mas Jan sama seperti dalam kalau kita bicara dalam ilmu genetik kita simbahnya genetik kan Darwin ya istilahnya kan begitu dalam teori Darwin itu yang paling terkenal adalah kan yang survive bukan yang strongest bukan the fastest tapi dia yang adapt kan yang bisa beradaptasi nah sama seperti itu kalau menjadi dokter dokter apapun dokter dengan keahlian apapun yang survive adalah yang dia beradaptasi dengan perkembangan ilmu saat itu seperti itu Mas Gun tadi Mas Gun kan menyampaikan yang menarik tadi mengenai survival of the fetus bukan yang paling kuat bukan yang paling cepat tapi yang paling pas bisa mengadaptasi atau bisa beradaptasi Mas Indonesia ini kan punya keinginan menjadi negara maju tahun 2045 ketika sudah berumur 100 tahun nanti dan indikatornya adalah kita jadi negara terkaya nomor 4 atau nomor 5 dunia menurut Mas Gun kalau melihat anak-anak muda kita sekarang ini yang usah jauh-jauh Mas Gun lihat anaknya Mas Gun atau saya lihat anak saya gitu kan tahun 2045 itu milik mereka bukan milik kita barangkali Mas Gun mungkin masih saya 2045 berarti kan 25 tahun dari sekarang ya Mas ya mudah-mudahan saya masih cukup sehat tapi bagaimana Mas Gun melihat Indonesia ke depan seoptimis apa Mas bagaimana anak-anak muda kita ini survive bagaimana mereka beradaptasi cerita tadi bagus banget Mas dengan perkembangan ilmu perkembangan disiplin ternyata tetap baik lagi survival of the fitness nah ke depannya gimana Mas Gun jadi memang menarik ya Mas kalau kita diskusi bagaimana Indonesia 2045 ya terutama peran anak muda ya kalau kita lihat secara tidak langsung dengan adanya pandemi COVID ini kan banyak memberi pembelajaran juga bagi kita ya sebagai orang tua bagaimana kita melihat anak-anak kita melakukan adaptasi yang luar biasa dengan teknologi ya tentunya kita juga kita mungkin tidak bicara yang di luar yang masih ada kesulitan teknologi ya belajar online itu saya melihatnya malah dari sisi positif jadi artinya begini mereka sekarang seperti melompat ya melompat tinggi bahwa anak-anak sekarang katakan anak SD itu sudah seperti memegang teknologi jadi mereka sudah mahir sekali melakukan googling seperti itu yang mungkin zaman kita kan kita masuk bahkan google itu 98 kalau tidak salah kan ya masih ini ya kalau tidak salah kan 98 google itu ya kan kita juga waktu itu juga masih tertatih-tatih ya tetapi dengan kondisi seperti ini dengan pandemi hampir 2 tahun ini optimisme yang saya lihat itu ternyata anak-anak itu dengan mudah malah melompat lebih tinggi dari orang tuanya jadi mereka bisa gadget bukan lagi masalah bagi mereka istilah asing mereka bisa googling sendiri tidak perlu tanya orang tua tidak tahu bahkan kadang-kadang waktu ini contoh praktis ya mas ini ya artinya memberikan contoh praktis misalnya bahkan pernah dikasih tahu juga oleh anak-anak kita mengganti itu memberi apa saya pernah melihat mereka zoom online itu ya sama gurunya itu memberi apa memberi topi terus mereka memakai kacamata pakai filter pakai filter itu anak saya lebih tahu duluan ini ngapain jadi artinya sebetulnya mereka sudah mulai menyebabkan dirinya evolusi sendiri mereka evolusi dengan bahwa mereka itu tanpa disadari oh ya saya belum menyampaikan ini menarik jadi dalam genetik itu ada yang namanya epigenetik 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 itu apa adalah perubahan ekspresi dari gen kita yang dipengaruhi bukan dari perubahan bahasa tadi kita kan ada 3 miliar tuh kalau ada mutasi salah satu jadi genotype penyakit ini penyakit ini penyakit itu tapi kalau epigenetik tidak tidak ada perubahan nih yang 3 miliar itu gak ada mutasi tetapi pengaruh lingkungan luar misalnya di dalam waktu DNA-nya itu kan dia double helix DNA-nya itu kemudian dia waktu ada miosis kemudian waktu ada apa ada pengaturan-pengaturan lain lah ya di luar dari ini dan juga pengaruh lingkungan misalnya makanan misalnya radiasi kemudian yang lainnya itu bisa memberikan perubahan ekspresi genotype yang berbeda seperti itu nah kalau kita belajar dari ilmu epigenetik tadi bahwa perubahan adaptasi anak-anak perilakunya ini juga mungkin merupakan salah satu pengaruh dari epigenetiknya itu seperti itu jadi ada penjelasannya jadi artinya jadi artinya mereka mungkin ya karena kan perlu penelitian lebih lanjut ya jadi ekspresi-ekspresi gen atau protein tertentu di dalam otak mereka itu sudah mengalami perubahan karena perubahan lingkungan bukan ada mutasi mereka tidak ada mutasi tidak ada mutasi dalam liga miliar itu tetapi kemudian bagaimana mereka beradaptasi yang dibentuk oleh lingkungan itu dimana sekarang pandemi mereka harus duduk terus berapa jam sehari semua online akhirnya perubahan inilah yang juga mengubah ekspresi gen atau protein dari sel-sel anak-anak kita termasuk mungkin kita tanpa kita sadari itu namanya ilmu-ilmu epigenetik epigenetik menarik ya perjelasan bagaimana orang beradaptasi jadi jadi kalau kembali baik lagi ke 2045 optimis ya masih kita optimis lagi sebagai orang tua masih optimis karena mereka sudah sangat kita tidak perlu khawatirkan banyak yang bilang nanti kalau online masalahnya apa kan ujian-ujian itu seringnya khawatirnya nanti nyontek seperti itu dan sebagainya itu kan hal-hal yang menurut saya itu tergantung orang tuanya mau mendidik anaknya jujur apa tidak ya bukan berarti saya mengatakan ada yang jujur ada yang tidak bukan tetapi biarlah anak itu berkembang dengan pandemi ini jadi artinya ya kita masih kita tahu semua blessing in disguise artinya biarkan ya mereka tumbuh dengan itu tentunya kita sebagai orang tua kan hanya bisa mengarahkan bahwa kamu kalau ujian ya jujur kalau itu gurunya menerangkan kamu jangan buka apa buka yang lain anak saya juga enggak demikian itu pasti namanya anak-anak kan anak-anak juga kayak gitu mas harus diingatkan jadi kita mengingatkan saja namanya orang tua tetapi bagaimana kita sebagai orang tua tetap biarlah mereka beradaptasi dengan sistem ini yang mungkin inilah yang akan membuat mereka nanti 2045 tadi menguasai teknologi dan beradaptasi dengan lebih baik dibandingkan orang tua yang seperti kita 2045 betul kata mas yang mungkin zamannya anak-anak kita sudah berubah dan kalau kita kembali tadi kepada teori survival of vietes kan saya yakin bahwa manfaat pandemi dua tahun ini itu akan menjadikan mereka survive atau mungkin lebih maju membawa Indonesia lebih baik 2045 seperti itu mas penjelasannya salah satu epigenetik mas 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 terima kasih sekali berkenan ngobrol-ngobrol dan saya kira bukan saya kira saya yakin saya sudah belajar banyak sekali tadi ada banyak hal baru saya pelajari dari obrolan kita hari ini dan yang paling terasa mas Gun memang semangat optimisme ke depan ya memang negara kita sedang menghadapi masalah tapi gak hanya negara kita semua negara menghadapi masalah yang sama sekarang cuma sekarang pertanyaannya adalah dengan masa yang kita hadapi ini membuat kita belajar atau enggak tadi mas Gun sudah menunjukkan ternyata kita belajar banyak sekuensi kita maju kesini maju teknologi dokteran ternyata juga berkembang sepesat itu ke depan juga ternyata survival of the fitness itu ada penjelasan juga secara genetik jadi mungkin gak perlu terlalu khawatir kita ya serahkan saja maksud saya tentu saja secara secara positif tetap didamping tapi memang masa depan milih anak-anak muda itu sekali lagi terima kasih semoga bermanfaat dan bisa mudah-mudahan ya mas Jan saya lihat program nalanya kan selalu menginspirasi kita ya tentunya dengan obrolan santai kita ini mudah-mudahan menginspirasi banyak anak supaya mereka bisa melihat masa depan bahwa mereka tidak perlu khawatir bahwa sekarang kok online terus gitu ya mungkin ini adalah sebagai apa titik lompatan mereka 2045 mereka lebih survive dan lebih maju jadi kalau ada istilah build back better itu kita jalankan dari sini ya terima kasih selamat sehat selamat sehat selalu terima kasih moga kita selamat sehat saudara-saudara sekalian demikian obrolan kita dengan mas Gunadi seorang dokter seorang akademisi seorang ilmuwan seorang kalau saya boleh bilang muda mas Gunadi lebih muda daripada saya seorang muda yang optimis melihat bagaimana kita sebagai bangsa sebagai satu komunitas di negara ini berkembang bersama menuju Indonesia yang lebih baik terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar selamat menikmati selamat menikmati